Intro Melanie Ricardo minta cerai Saling blogger instagram Tyson Lynch Serius? Gue baru denger loh Aku juga minta Mel, apa sudah separah itu rumah tangga kamu sama Tyson Halo penonton setia youtube RCT Entertainment Nama saya Denny Cagur Nah asik sekarang waktunya kalian nonton dasyatnya 2022 Tonton terus ya di youtube RCT Entertainment Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian Oke bye-bye Ih udah lama gak keliat happy Ah kan baru kemarin Kan kemarin gak akan kemarin Senang banget ketemu lagi sama happy anniversary Happy birthday Happy happy kalo gue liat ya Dan mukanya Pas gue perhatiin Persis pas jaman gue SMP kelas 2 Wah Wah Oh berarti Berarti Happy Happy kecil kayak lo Iya Happy lo jangan sampe gede Udah Umur lo Umur lo tahan disini Umur lo tahan disini Umur lo tahan disini Daripada tua sia-sia Karena kata orang-orang kalo kecilnya cakep gedenya gak cakep Katanya gitu Makanya Melanie kecilnya cakep banget ya Makanya Pantesan foto kecil gue kok jelek banget spirituality Di pastinya aku dulu waktu kecil juga jelek Iya kan Dan kayak gini Hi hapa hal Hei 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 cakep ngajak nangak gue doang jelek Kedua nua Oh my God! Oh my God! Oh my God! Audi katanya ada info nih. Di, kalau mau ngajak-ngajak, ngajak-ngajaknya bisa menghibur kita semua. Kaya jatuhnya 2022. Hanya di RCTI Iblen. Karena RCTI plus, satu aplikasi semuanya. Oke! Sekarang, kita sudah bareng sama Melanie Ricard. Yes, yes, yes! Melanie tuh banyak banget sisi-sisi yang, sisi-sisi kehidupan Melanie yang kita belum tahu. Kita akan korek-korek di kursi panas. Oke, gue sulap dulu ya, gue datengin kursi panas ya. Apain sih? Please, Melanie. Apain gue pake duduk? Orang juga tau rumah tangga gue harmonis. Kita buktikan kalo memang harmonis. Emang-emang mau nanya-nanya rumah tangga? Kak, gue duduk sini. Kacamata 3D-nya mana pak? Wee! Tabuk tangan buat Melanie Ricard! Melanie Ricard! Yes! Salah satu sahabat saya. Papi Denny. Melanie ini, kita punya artikel tentang Melanie. Yes. Melanie harus jawab ya. Karena lo tau gak kenapa kursi ini kita datangin? Karena kursi ini dibuat, ini kita impor dari Jerman. Wow! Di sini ada energi-energi magnetik. Wow! Yang bisa membuat seseorang ini akan berkata jujur. Yes! Oke, kita mulai ya. Artikel yang pertama Melanie Ricard, ini dia. Melanie Ricard minta cerai. Saling blogger Instagram Tyson Lynch. Serius? Wow! Gue baru denger loh. Aku juga minta. Mel, apa sudah separah itu rumah tangga kamu sama Tyson? Ini dulu. Oh dulu. Dulu udah lewat masanya. Ya tapi kan sempat. Iya. Ini momen kapan sih? 2002? Artikelnya 2022. Iya, iya. Natal tahun lalu ini ma. Natal tahun lalu. Berarti hampir setahun yang lalu udah lewat masanya. Oke. Setelah pernikahan berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Setelah 12 tahun. Tapi gak minta cereng gak cuma ada masalah. Ada ribut-ribut. Tyson ke Australia. Ngapain masih dibahas sih capek gue udah ya? Eh bukan deh. Capek deh. Semuanya udah baik-baik aja. Gue mau tau ya kenapa maksudnya. Ya namanya rumah tangga kan misalnya orang Jawa sama orang Jawa aja pasti ada gesekannya. Iya bener. Apalagi nih yang kecil udah makan keju, yang hatu kecilnya makan saksang. Bener gak? Iya. Gimana yang menurut lo? Wajar kan? Wajar kan? Masih ini gak sih? Masih sayang gak sih sama Tyson? Tyson sayang dong. Sayang. Oh berarti sekarang semuanya udah baik-baik aja ya? Sudah baik-baik. Alhamdulillah. Udah baik-baik aja ya? Ya kita kan gak pernah tau pak beneran baik-baik atau enggak nih harus ada bukunya. Ya doain dong temennya. Kakaknya kalo misalnya rumah tangganya bagus di doain dong. Amin. Pastilah. Di siapa nih kira-kira? Nah siapa nih? Pangan siapa ini? Gue takut deh. Kenapa? Terakhirin pegang gini gue bunting. Takut. Katanya gak bisa dateng. Katanya gak bisa dateng. Katanya ngajar gak bisa dateng. Iya dong. Duduk sini dulu dong. Tyson kita dudukin di sebelah sini kali ya? Apa di sini aja? Boleh. Oh di sini aja. Tyson? Nah tadi tuh ada artikel katanya semua terjadi sesuatu lah. Tapi sekarang semuanya udah baik-baik aja ya? Lumayan. Lumayan aja. Gua tanya sama Tyson. Tapi sekarang semua udah baik-baik aja. Lumayan. My brother. Hey. Hey. Baik. Lu bilang di kamera pake bilang lumayan. Jadi orang kan ngendus. Ada apaan nih? Gak ada ups and downs. Ya ups and down. Up and down. Naik turun ya kan? Gak apa lo ngomong pake bahasa Inggrisnya gue juga jago bro. Boi. Go on down? In your opinion. Gak bukan opinion. In your relationship. Oh bener-bener. Up and down. Up and down. Oke. Teru naik. Api gitu doang. Tapi. Hei. Hei. Melani. Ini sosok mau bahasa Inggris. Melani katanya bilang dia masih sayang sama kamu. Tessence tuh salah satu cowok yang buat gue. Dia tuh setia banget loh. Bener. Lu setuju gak itu? Setuju. Setuju. Lu enggak setia gak Melani? Lu enggak. Lu enggak. Lu enggak. Lu enggak. Lu enggak setia. Tunggu sampai lo kawin nih. Tunggu. Dinyaruh. Dinyaruh. Kita punya artikel yang kedua. Kita lihat artikelnya yang kedua. Melani Ricardo sebut sempat ingin berselingkuh. Salah. Salah. Pasti ada ke bosan. Salah. Salah. Ya udah lo gratifikasi sekarang. Ini gratifikasi ya. Ini medianya udah pernah gue tegur. Kan kita, we had a conversation right dad. Jadi sekarang. Right. Right. Jadi kan sekarang itu kan media mohon maaf kan suka ngambil dari podcast artis. Which is kita juga gak apa-apa kan saling bantu ya. Cuma kadang-kadang mohon maaf nih untuk media. Kalaupun mau ngambil. Interpretasinya jangan sampai salah. Jadi itu dari podcastnya gue sama Nikita. Nikita nanya sama gue. Nikita Willy. Nikita Willy. Tunggu loh. Tunggu. Sampai ntar lagi dia. Ya habis loh. Ah 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 ah. Nikita Willy. Masa bilang Nikita Willy. Siapa? Priwili. Oke terus lo di konten lo apa Nikita? Jadi Nikita nanya sama gue. Kak 12 tahun nikah pernah gak misalnya ngeliat. Ih cowok ganteng nih gitu. Ya pasti pernah lah pak. Kita kan manusia biasa. Iya bener. Tapi kan tidak diikuti dengan actionnya. Iya. Beda dong. Kalau misalnya kita cuma ngeliat. Ih cakep ya misalnya gitu. Gak cek saya. 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 Itu kan bukan perselingkuhan kan. Iya. Maksudnya kalau lo ngeliat cakep. I mean after that lo following dengan aksi nya. Baru kan perselingkuhan. Tapi ditulisnya adalah. Berselingkuh guenya. Dan akhirnya menyudahi. Gara-gara anak-anak gue. Jadi kan itu dua hal yang berbeda. Bener gak? Bener-bener. Apa? Apa? Menyudahi. End it. Oh end it. Iya kadang kan kita obrolan juga. Namanya sesama temen akrab. Iya. Kita bisa bercanda apa aja. Iya. Nah yang ditakutkan itu malah bercandaan kita. Yang di capture gitu. Diambil. Dan itu jadi judul. Jadi judul. Berarti cuma sekedar secret admire aja. Iya misalnya ngeliat. Ih cakep. Bukan secret admire kayak. Iya. Iya ada orang cakep bilang. Oh iya keren tuh. Iya biasa aja. Kayak lulu pada kalau ngeliat gue lewat. Iya. 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 Dimas anjing. Oke. Kita punya. Oh jadi kalian berdua sudah sempet ngobrol tentang hal ini yang tadi itu ya? Ya udah berapa? Tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu. Taisa nanya apa itu? Karena gue tegur. Gue suruh take down. Oh iya iya. Oh tiga minggu lalu. Berarti sebenarnya masih berantem. Iya iya tiga minggu lalu. Tiga minggu lalu. Jauh ngasih aja. Hei. Enggak ngasih aja deh. Ini justru abis dasyat gue pulang ribut aja. Artikel berikutnya. Tempat kepikiran selingkuh. Melanie Ricardo. Kalau saya sebut cowoknya pasti kaget. Nah. Ini gila lho. Ini makin banget ngerucut lho. Orang ngaco-ngaco. Ini lagi sama Fanny Rose. Bercanda-bercanda. Gila ya. Asli ngaco. Orang kan kalau bercanda. Iya siapa-siapa. Atau kita bercanda pak. Kaget disebutin namanya. Kan kalau disebut ketahuan namanya orang kaget kan bercanda antar temen. Diambil jadi artikel dibuat jadi judulnya lagi. Kerti gak? Oh gitu. Klik bite ya. Klik bite ya. Makanan ya. Bukan. Laper. Laki lo laper. Ya Allah. Besok-besok. Kalo mau kerja laki tuh kasih breakfast dulu kak. Tidak ada seseorang laki-laki di hatinya selain dirimu. Iya. Gue gak tau.